Hai kali ini kita masuk tang kemali ya ini masih pagi biasanya pagi hari ini cuman-cuman banyak berkeluaran kita coba eh di atas sana ya selamat menikmati selamat menikmati ini kita temukan lubang ular kliton ini lubangnya lumayan besar ini ini tukas jalur lewatnya ya ini lebih besar ini ini lubangnya jadi jika kawan-kawan di hutan menemukan lubang-lubang seperti ini harap hati-hati ya semilah lubang berpiton atau tempat berpiton ke sarang ini ke sejarah lewatnya ini sepertinya baru sekali ini kita coba cari lagi di tempat lain ini kita temukan buah ya biasanya burung pergam atau burung kunai sangat senang sekali mengkonsumsi buah ini sudah tidak tahu nama buah ini ya kadang burung-burung lain juga suka dan ini masih lewat sekali nah ini kita temukan jejak kaki hewan ini sepertinya kijang atau husa ini atau husa ini ini besar sekali ini nah kita lihat ini ini seperti yang pagi tadi ini ini sangat baru sekali ini ini masih basah ya dan ini dan ini satu lagi kijangnya dan ini satu lagi ini kijang kita coba masuk lebih dalam lagi di hutan ini nah ini nah ini kita temukan sarang babi hutan ya jadi babi hutan sangat senang sekali bersarang di tempat-tempat seperti ini jadi bekas pohon tumbang seperti ini sini dah babi hutan dan ke pesarang nah ini dia ini dia bentuk sarang babi hutan di dalam hutan ya sepertinya tadi ada suara sempidan kita coba tunggu disini sepertinya ada disana suaranya cuma kita tidak bisa mengambil gambar ini terlalu jauh ada sesuatu di atas pohon itu kita tunggu itu suara apa ini lumayan jauh sepertinya itu burung ungkang sepertinya tidak kelihatan tersebut tersebut di atas pohon tidak 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 Banyak sekali surah hewan di sini. Kita coba mendekatinya untuk menggampar lebih keras. Suaranya sudah menghilang, namun itu masih ada cuma masih jauh ya, suaranya menjauh. Kita ketemukan lubang landak. Ini lubang landak ini, tidak bisa sekali. Kita akan coba mendekati di sebelah sana lagi. Ini jurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepertinya itu bunyi sempidan, cuma terlalu jauh. Ini di bawah sana ya. Kita coba mendekatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Suaranya kita kejar tapi sudah lari. Bunyinya sangat jauh sekali. Ini kita tepukan yaitu lubang ular kobra. Ini bentuk dari lubang ular kobra ya kawan-kawan. Jadi jika menemukan lubang-lubang seperti ini, harap hati-hati. Karena ular kobra sangat senang sekali bersarang di tempat-tempat atau lubang-lubang seperti ini. Ini bentuknya. Ini lubang besar ini. Jijak ayam hutan atau sempidan. Karena jejak ayam hutan dengan sempidan ini lebih sama ya. Ini bukan cakarannya. Ini bukan dia mencari umupan atau mencari makan. Kita coba lihat lagi. Kita bisa menemukan jejak-jejak yang baru. Hewan-hewan apa saja yang ada di hutan ini. Dan maaf saya tidak akan mengekspos. Tidak tahu di mana lokasi tempat ini. Untuk menjaga privasi ya. Untuk menghindari dari perburuan. Karena hewan-hewan ini sebaiknya jangan diburu. Karena bisa punah. Kita coba menyusuri hutan ini lagi. Hutan ini sangat luas. Jadi tidak cukup satu hari untuk menyusurnya. Ini sangat luas sekali. Di sini tidak ada jalan. Ini penuh dengan semak bukar dan pohon-pohon ya. Pohonnya lumayan besar ini. Nah ini. Ini lumayan besar pohonnya. Kita temukan tanaman yang namanya pompon ya. Jadi pucuk dari pompon ini adalah makan kan kesukaan dari kijang, rusa dan juga pelanduk atau kancil. Saya suka menyenang ini. Ini kita temukan lubang terenggiling. Ini lubangnya lumayan besar ya. Jadi bentuk lubang terenggiling ini agak memipih. Ini bentuk lubangnya. Ini dia. Ini lubang terenggiling. Dia suka bersarang di bawah lubang yang ada gudukan tanah seperti ini. Dan satu hal saya ingat bahwa terenggiling ini adalah hewan dilindungi. Tidak boleh diburu ya. Karena sudah hampir punah. Dan kita harus bersama-sama menjaga kelestariannya. Karena ini sudah berada di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Ikuti terus petulang saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya. Baik di hutan maupun di perkotaan.